Intro Masyarakat Desa Sarabau, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon menyambut baik program perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pasalnya pemerintah desa Sarabau sudah rampung menggelar pekerjaan fisik yakni betonisasi jalan lingkungan. Jalan lingkungan ini menjadi akses penghubung masyarakat antarblok yang keberadaannya sangat vital dalam mendorong sektor perekonomian maupun aktivitas masyarakat. Pemerintah desa Sarabau menggelontarkan anggaran 170 juta lebih untuk menghadirkan kualitas jalan yang mantap. Pemerintah desa Sarabau memaksimalkan anggaran dana desa 2023 untuk meningkatan kualitas infrastruktur. Agar masyarakat bisa lebih nyaman beraktivitas, terlebih masyarakat pun menyambut baik betonisasi jalan ini karena jalan sebelumnya sering rusak akibat banjir. ya senanglah jalannya kan jadi rapi, hancar. Kalau ini jalan lingkungan yang penting buat masyarakat ya? Iya. Jalan yang satu lah. Tapi maksudnya kan banyak warna-warna. Sebelah sini gambar, sebelah itu Sarabau. Tapi ini dibetonnya oleh pemerintah desa Sarabau. Sarabau. Sarabau ya. Udah berapa lama ini? Atau baru, Bu? Baru. Baru ya? Baru, ya bulan ini lah. Tanggal berapa itu. Sementara panjang jalan yang sudah dibetonisasi melalui dana desa 2023, yakni sepanjang 300 meter. Gelar betonisasi ini pun dianggap lebih baik dibandingkan aspal karena di wilayah ini sering terjadi banjir dan berdampak pada kerusakan jalan. Pemerintah desa Sarabau pun berharap masyarakat bisa bersabar karena perbaikan jalan lingkungan akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.